Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Rohim Di channel Madu Patarnak Jujur Oke teman-teman Kali ini saya ingin membagikan Hal-hal Menyakut tentang Itamaya Terutama ada banyak sekali teman-teman Yang menanyakan tentang koloni Itamaya Nah untuk Itamaya sendiri Itu ada plus dan minus teman-teman Disini bisa kita lihat Disini amdilai Saya sudah punya 60 luk Itamaya Bersama Bang Fai ya Mungkin ada teman-teman yang menanyakan Ini channel itu milik siapa sih Nah ini channel milik kita berdua Si adminnya itu Bang Fai Dan juga saya Bang Rohim ya Sebagai admin yang mengurus Channel Patarnak Jujur Nah di Kebun saya ini Di kebun Gilongkok ini tempatnya Bang Fai Ini ada lebak itama Yang kami miliki ya Disini dulu kita Pertama kali mengawali ya Itu punya 3 stup teman-teman Buat teman-teman mungkin ada yang menanyakan Bagus beli stup atau luk Saya sarankan belinya luk Karena Karena Kalau yang stup itu rawan gagal Sedangkan kalau luk itu Insya Allah kalau memang itu benar-benar murni Dari luk alam Biasanya berhasil teman-teman Nah cuma ada hal yang harus dipertimbangkan Salah satunya adalah Vegetasi teman-teman Setelah kita sudah ada vegetasinya Yang kedua adalah Beli bibitnya Nah ini buat teman-teman mungkin ada yang menanyakan Harga itama jauh berapa mas Umumnya ya Itu mulai dari kisar harga 1 juta Sampai 1,5 juta Antara yang luk Atau yang sudah naik Topping Nah itu kok Kenapa lebih mahal Daripada itama Yang luar jawa Seperti Kalimantan Atau daerah Lampung Sumatera Itu yang pertama mungkin Karena jumlahnya ya teman-teman ya Di sini Di daerah jawa Ini begitu amat Sangat susah Untuk kita mendapatkan itama Dan kita juga harus Apa ya Bersusah payah Mencari dalam hutan Mungkin sudah ada teman-teman Yang melihat Video saya Tentang mencari Itama jawa Di Wanosobo ya Itu Sudah susah banget teman-teman Untuk dapat info satu Sarang aja Itu kita harus Ngasih 100 ribu Belum lagi Kalau kita beli kayunya Belum lagi Kalau kita masuk ke dalam hutan Terus Membawanya itu perlu orang Kalau kita nyari Hanya cuma 1-2 Itu kan Memangkan waktu ya Dan juga Kadang musim-musiman Kalau musim panas Kita lebih mudah mendapatkan Tapi kalau musim hujan Seperti sekarang ini Itu susah teman-teman Jadi Itulah salah satu faktor Yang menyebabkan Harga itama jawa itu Mahal ya Beda dengan Itama yang lainnya Seperti itama kalimantan Atau itama Daerah sumatera Teman-teman Kalau soal produksi Saran saya Kalau teman-teman Berdomisili di kalimantan Belilah itama kalimantan Kalau teman-teman Berdomisili di jawa Belilah itama jawa Jawa itu ada Jawa Barat Jawa Tengah Sama Jawa Timur Pengalaman saya Itu di semua Pulau Jawa itu ada Mungkin kalau jendangan Berada di jawa timur Carilah itama Yang berada di jawa timur Kalau jendangan Berada di jawa tengah Carilah itama Yang berasal dari jawa tengah Kalau jendangan Berasal dari Jawa Barat Carilah itama Dari jawa barat Begitupun Sebaliknya Kalau jendangan Kalau Sampean Kalau mas itu Berasal dari kalimantan Carilah itama kalimantan Sebabnya apa Karena fakatasi itu Mempengaruhi teman-teman Ini Mungkin sudah Saya bagikan Buat teman-teman yang lainnya Kemarin bang Fai ya Disini itu ada Itama Saya dapat dari Gunung Ini jawa timur Teman-teman ya Saya bisa nyebutkan Tapi yang jelas Ini pertumbuhannya itu Pelan teman-teman Ini saya dapatkan dari Itama Daerah jawa timur Itu pertumbuhannya Lampat teman-teman Dan untuk Adaptasi untuk potnya sendiri Untuk Dapat madunya itu Lama Sama Ada juga nih Itama Daerah Lampung Dulu saya beli Dengan harga 550 Mungkin sekarang Sudah agak mahal Ya Karena ini sudah Umur satu tahun lebih Ini teman-teman Yang ini Ini Umur Satu tahun lebih Ini baru Ada pot madunya Tiga atau dua Ini teman-teman Akan saya buka ya Ini buat teman-teman Lihat Nah ini Teman-teman Bisa dilihat Ini pot madunya ini Ini pot madunya ini Daerah sini nih Itu pot madunya itu sedikit teman-teman Terus juga Untuk adaptasi rasa dari nektar itu Saya bisa paham ya Awal Awal Pertama kali Naik topping itu Masih kosong potnya Setelah ada isinya itu Rasanya itu Memang Dia masih dominan Mungkin yang ada disitu Apa kopi Dia ngikutinya kopi Untuk kelapa belum masuk Tapi kalau sekarang Umur satu tahun Alhamdulillah sudah masuk Nektar kelapa Teman-teman Tapi begitulah Kalau saran saya Kalau kalian Ngambil daerah lain itu Apa Buruknya itu akan lama Untuk beradaptasinya Tapi kalau Kalian ngambil di daerah Kalian masing-masing Insya Allah Adaptasinya cepat Untuk soal harga Pendapat saya Kalau harganya itu mahal 1,5 juta Kalau perhitungan kita Satu luk Dapat satu kilo lah Kalau mungkin Vegetasinya bagus Berarti mungkin dalam waktu satu tahun Sudah belik modal teman-teman Bahkan sudah untung ya Itu perhitungan saya Makanya Disini Saya Ada yang sebagian Dapat Ada yang sebagian Bolang Itu ya Soal harga Itu kami gak perhitungan Mungkin kalau di total Berapa kali yang kabur Berapa kali yang Mungkin mati Kena semua dan sebagainya Saya gak Ceritakan lebih detail Tapi intinya Mungkin sudah ada 5 sampai 10 juta Kita Total kegagalan Tapi kita gak Terlalu bikin pusing Karena apa Dibalik kegagalan Yang besar Pasti ada Kesuksesan yang besar Jadi buat teman-teman Yang ingin beri daya hitam Seperti Kita ini Yaitu Vegetasi penting Terus juga Lokasi penting Yang tadi adalah Perawatan ya Cukup perawatannya Simpel Dipantau Apakah ada Apakah koloninya Dapat badu apa tidak Dapat polon atau tidak Terus yang terakhir Mungkin Soal Penopingan Dan sebagainya Mungkin Kalian harus belajar Di teman-teman Atau di guru kalian Supaya bisa cepat berhasil Itulah Yang bisa saya bagikan Buat teman-teman Bila menyukai video saya ini Jangan lupa Klik like Dan juga subscribe Bila ada pertanyaan Silahkan kalian komen Di video saya ini Nah ini teman-teman Alhamdulillah Sudah punya 60 Lok dan Baru beberapa Yang belum di topping Mungkin ada 5 atau 6 Yang belum di topping Koron lebih Seperti itu dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih